Arit ternyata fakta yang terpahat berhaplu grup Nusantara Arit saja ada bukti sesamannya bos gimana nasab duriah nabi Selain melalui pemikiran-pemikiran juga melalui endapan-endapan rasa Dan terima kasih yang tidak terhingga untuk Bapak Dr. Ari Kim Assalamualaikum Wr. Wb Salam jumpa, salam sejahtera untuk Anda semua Salam persaudaraan dari kami Aras9 Channel Sahabat-sahabatku sekalian kembali saya menyapa Anda Setelah sebelumnya saya mengarit dan saya menanyakan kepada Dr. Ari Kim Ternyata beliau merespon terkait dengan Arit itu milik bangsa Nusantara atau ber-DNA Nusantara atau dari luar Berikut juga cara mengaritnya Nanti saya akan sampaikan kepada Anda jawaban dari Dr. Ari Kim Namun sebelumnya saya perlihatkan kepada para pemikiran Ini namanya Tajin Selamat, Tajin Biru Ini tadi saya diantarin Rebe namanya untuk selamatan rumah Atau tangga saya Ya pintar kampong begini ya Kalau pintar kotak yang dari mobil Ini bukan pamer makanan Ada hal yang menarik untuk kita kaji bersama yang barangkali juga lupa Sekilas saja saya sampaikan kepada Anda karena dulu sudah pernah saya kupas Kenapa Tajin? Tajin itu bubur ya Kenapa bubur ini untuk selamatan khusus di daerah saya Mungkin daerah lain juga sama atau mungkin ada perbedaan Karena nanti ada bubur merah, ada bubur macam-macam Ini untuk selamatan di daerah saya Umum seperti ini Pak Mirsa Hijau ya Tapi di Madura itu tidak ada hijau, biru Hijau ini akan melambangkan kesuburan Jadi ada harapan dari sang empunya yang selamatan ini Supaya hidupnya makmur, kemudian ada gula manis Itu juga makmur Perlambangnya Kemudian ada Ini juga Saripati atau santan ya Santan itu menunjukkan kematangan atau saripati Nah Intinya apa? Pertama bahwa Alhamdulillah tradisi seperti ini masih restari di kampung saya Walaupun tidak semua ya Mudah-mudahan di tempat lain juga sama Karena ini adalah jejak-jejak sejarah yang nanti ada hal-hal yang bisa kita kuliti di balik ini semua Ini kan dibawa ke tempat saya Kemudian minta didoakan ya Satu bagian dari sedekah Aswad Al-Qaqatutul Dharbala Jelaslah dalam Islam ya Tapi secara filosofi bahwa Selain didoakan supaya rumahnya nyaman, aman dan sebagainya Di sini saja ini sudah ada filosofi doa Jadi double doa Sedekahnya katakanlah demikian Itu sudah mengandung makna filosofi doa Dari segala sisi Mulai dari kesuburan, kemakmuran, dengan gula Kemudian kematangan atau saripati Ini kan sudah filosofi doa Simbol-simbol doa Lalu masih minta didoakan Apa artinya ini menunjukkan kalau bukan bangsa besar Rasanya tidak mungkin memiliki pemikiran-pemikiran sedetail itu Atas pengharapan diri keluarga terhadap Tuhannya Ini yang pertama harus dicatat Jadi jangan disepilihkan Ini tradisi yang luar biasa dari leluhur kita Belum lagi nanti kalau kita ulik mulai dari berbagai macam bahannya Yang menunjukkan sisi-sisi kesejarahan di bangsa kita Nah saya tahu saja saya tidak makan sekarang Saya makan nanti habis ngambil gambar ini ya Sahabatku sebagaimana yang saya katakan tadi Terkait dengan jawaban Dr. Ari Kim Di salah satu grup diskusi kami Dia nampaknya juga menonton tayangan itu Kemudian memberikan respon terkait dengan arit Nah adanya arit ini Ternyata sudah ada bukti sezamannya Maka bukti sezamannya itu penting Entah ini sezaman atau mendekati Setidaknya bisa ditemukan di relief Borobudur Yang menggambarkan adanya arit Kita perlihatkan Dr. Ari Kim menulis Seputar celurit itu memang asli kita Ada kok Pak terpahat Abadi di Candi Borobudur Nah celurit atau arit semacam itu Memang di daerah saya tidak banyak ya Tapi ada Itu biasanya untuk ngerabes Untuk ngerabes itu apa-apa Yang begini-beginilah Yang banyak itu dulu ketika saya mendo Dapat kiriman dari daerah kencong 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 itu mana Sekitar Jember ya Artinya bahwa di relief Majapahe Di relief Borobudur Sudah ada Bukti Terpahat terkait dengan celurit Sehingga atau arit ya Sehingga tidak bisa Diingkari lagi bahwa arit adalah Tradisi kita Nah kemudian juga Pak Dr. Ari Kim mengirimkan lagi Bukti sesama ini Atau bukti yang mendekati Yakni pada Relief Candi Surowono Ini masanya Majapahit Artinya masa-masa tua semua ya Tampak dalam gambar Itu seperti orang yang sedang Ngarit atau nebas Atau membersihkan Pandan Nah ini kembali lagi kepada pandan Kemarin ini barangkali nanti Pada saatnya saya akan kupas Ternyata sangat menarik Kupasan tentang pandan itu Fokusnya disini saja Sebagai fakta Bahwa arit Ternyata Fakta yang terpahat Berhaplu Grup Nusantara Begitulah Kalau meminjam Istilah Apa Genetika ya Nah Kaitannya dengan ilmu nasab Sahabat-sahabatku sekalian Kalau berkali-kali Itu dipersoalkan Terkait dengan bukti sesam Nampaknya juga Kiai Idris Romli Juga mempersoalkan itu ya Selain Gus Fahror Dan juga beberapa Habib yang lain Karena cukup Suhor khus tifadoh Lah arit saja Ada bukti sesamannya Bos Gimana Nasab durriyah nabi Apa iya Nasabnya kebawah Itu tidak ada Fakta-fakta sesamannya Untuk memperkuat Agar apa Agar lebih yakin kita Bahwa Durriyah nabi Walaupun itu nanti Dari garis perempuan ya Itu masih ada Dan Hal lain Jangan sampai ada orang-orang Yang mengaku sebagai Durriyah nabi Kemudian Menyalahgunakan Penghormatan orang Terhadap dirinya Sampai akhirnya Menyampaikan kata-kata Yang tidak sepantasnya Karena dirinya Merasa lebih mulia Dari orang lain Disitu Secara sosial Adalah sesuatu Yang sangat penting Untuk mencari data Sezaman Atau bukti Sezaman Atau yang Paling mendekati Arit bos Ada fakta Sezamannya Coba kita bayangkan Nah Kemudian yang lain Saudara-saudaraku sekalian Ini terkait Dengan kebesaran Bangsa kita Yang Beberapa kali Direndahkan oleh Oknum-oknum lah Katakan demikian Dikatakan lah Kita masih teranjang Pada masa lampau Dikatakan Belajar agamanya Dari sana Terlepas apa Nama agamanya Bahwa penghambaan Terhadap Tuhan Telah dilakukan oleh Nenekmu yang Bangsa Nusantara Nah Itu adalah Bahasan secara Analogis Terkait dengan Diskusus nasab Dan Klaim-klaim Sepihak Dari oknum-oknum Mereka Maka dengan Analogis seperti ini Barangkali Lebih mudah Difahami Jangan yang terlalu Berat-berat Yang ringan-ringan Saja Tapi gampang Dipahami Nah Kaitannya dengan Fakta Adanya Gambar Arit Di Borobudur Kita tahu kan Borobudur secara umum Itu Dibangun oleh Wangsa Syilendra Pada masa Raja Semaratungga Itu pada Abad Kedelapan Masehi Nah Pada Abad Kedelapan Masehi Satu Bangsa Kita sudah Bisa membuat Bangunan Secanggih Itu yang Sampai hari ini Dunia terkagum Kepadanya Kemudian Sudah Ada Fakta-fakta Sejarah Lain Yang menunjukkan Peralatan Termasuk Di antaranya Arit Dan berbagai Hal lainnya Nah Pada Abad Lapan Masahi Ini mohon maaf Apakah tokoh-tokoh Yang seringkali Diagung-agungkan oleh Kelompok Haba'i Belah katakan Demikian Itu sudah lahir Kalau Umpamanya Umba'idillah Atau Syed Umba'idillah Itu Dikatakan Hidup Di masa Abad Keempat Hijriah Itu Kalau Dikomparasi Kemasehikan Pada Sekitaran Abad Ke Sepuluh Masahi Sementara Jadi beliau Katakanlah hidup Di abad Ke Sepuluh Masahi Kalau menggunakan Masahi Sementara Kita Bangsa Nusantara Sudah Membangun Peradaban Sedemikian Besar Yang Mengcapture Berbagai Hal Di dalam Pahatan-pahatan Bangunan Besar Itu Lalu Bagaimana Mungkin Kita Akan Dikatakan Sebagai Bangsa Primitif Belajar Sama Mereka Uang Beliaunya Saja Belum Melahir Bangsa Kita Sudah Membangun Peradaban Yang Luar Biasa Yang Hasil Keraianya Sampai Hari Ini Dikagumi Oleh Dunia Ini Mohon Maaf Bukan Rasis Ini Mencari Analogis Analogis Khusususnya Kepada Mereka Mereka Yang Suka Mengklaim Dan Suka Merendahkan Kemudian Juga Kalau Kembali Lagi Kepada Warna Hijau Kenapa Warnanya Hijau Yang Saya Katakan Tadi Itu Adalah Perlambang Kesuburan Ini Memang Mungkin Tidak Tertulis Secara Umum Tetapi Dilakukan Secara Suhroh Wastifado Hampir Semua Ibu Ibu Di Daerah Saya Ketika Membuat Tacin Atau Beber Selam Tan Warna Hijau Hijaunya Tidak Menggunakan Pewarna Perrawatan Tapi Menggunakan Daun Pandan Pandan Apa Namanya Pandan Rawi Apa Pandan Suci Gitu Orang Kamu Saya Bilang Gak Tau Dari Lain Bilang Apa Artinya Sudah Menguasai Teknik Pewarnaan Dan Kenapa Warna Hijau Ini Sudah Ada Endapan Dari Dulu Maka Ini Juga Kalau Dikaitkan Dengan Klaim Bahwa Merah Putih Itu Atas Usulan Seorang Tiba Ada Usulan Membuat Sebuah Bendera Pak Mister Muhammad Yamin Menulis 600 Tahun Sang Merah Putih Ini Persoalannya Bukan Ketika Jelang Merdeka Bung Karno Dan Para Kaum Pergerakan Pada 1944 Melakukan Pertemuan Kemudian Mengusulkan Benderanya Merah Putih Tidak Sebatas Itu Kenapa Yang Diusulkan Merah Putih Ini Ada Endapan Pendapat Yang Sudah Dilalui Bukan Hanya Karena Simusari Dan Majapahin Berwarna Merah Putih Tapi Ada Endapan Kejiwaan Ada Endapan Batinia Kenapa Merah Dan Putih Selain Melalui Pemikiran Pemikiran Juga Melalui Endapan Endapan Rasa Itulah Satu Di Antara Semerlanya Pemikiran Para Pendahulu Kita Para Pendiri Negeri Ini Jadi Marilah Kita Semua Bangkit Semangat Kita Kembali Memiliki Jiwa Besar Jangan Mau Selalu Direndahkan Walaupun Kita Jangan Sampai Merendahkan Saya Ingat Dalam Salah Satu Artikelnya Chaknon Chaknon Banun Muhammad Enun Najib Kita Ini Bangsa Garuda Tetapi Seringkali Berlaku Dan Berjiwa Seperti Burung Emprit Maka Itu Kemudian Kita Gampang Di Tipu Daya Dengan Nama Besar Seseorang Dengan Penyampaian Penyampaian Yang Indah Dan Meyakinkan Tanpa Mau Mencari Referensi Tanpa Mau Bermenung Untuk Mengetahui Benar Atau Tidaknya Kita Langsung Terkagum Demikian Mudah-mudahan Bermanfaat Dan Yang Pasti Arif Adalah Berhaplu Grup Nusantara Mari Sahabat-sahabatku Sekalian Kita Ngarit Bersama Pada Kesempatan Yang Lain Sampai Jumpa Mohon maaf Jika ada Kekiliruan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dan Terima Kasih Yang Tidak Terhingga Untuk Bapak Doktor Ari Kim Semoga Bapak Senantiasa Sehat Dan Tidak Bosa-bosa Memberikan Pencerahan Kepada Kami Kepada 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 Terima kasih.